Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa siswi semuanya Setelah kalian berdoa Dalam hati masing-masing Maka akan kita masuki pembelajaran pertama tentang laporan percobaan Nah sekarang Apa itu laporan percobaan Nah tugas kita disini adalah Untuk mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat-zat berbahaya pada makanan Adanya vitamin pada makanan Atau nanti kalian bisa mencoba berbagai macam keterampilan Keterampilan memasak, keterampilan membuat pakaian dan lain-lain Yang semuanya bisa kalian coba sendiri Dan bisa nanti dipraktekan Lalu itu menjadi tugas kalian secara berkelompok Nah bagaimana membuat laporan percobaan Nanti akan saya jelaskan materinya beberapa pertemuan berikutnya Oke Akan kita lihat dulu materi berikutnya adalah Nah Apa yang harus kita pahami di dalam pembelajaran ini adalah Yang pertama kalian harus bisa menjelaskan Isi informasi laporan percobaan Yang kedua harus mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan Nanti ada contoh-contohnya Ada variasinya Ada pengklasifikasiannya Ada pendeskripsiannya Ada laporan percobaan tentang kimia Ada laporan percobaan tentang makanan Tentang keterampilan dan lain-lain Yang ketiga adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip penggunaan kata Kalimat dan tanda baca Mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan Nah ini adalah kewajiban yang harus kalian kuasai nanti Setelah kita belajar materi tentang menulis laporan Baik secara perorangan maupun berkelompok akan kita praktekkan Nah kita masuk apa itu teks laporan percobaan Nah teks laporan percobaan adalah Teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan Yang dilakukan oleh para peneliti termasuk kalian Para calon peneliti ya Dan teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan Untuk karya ilmiah ataupun laporan praktikum Nah tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca Tentang hasil percobaan yang telah dibuat Nah teks laporan hasil percobaan itu bisa bersifat umum atau universal Apapun bisa dilaporkan ya Nah oke Kita akhiri dulu sampai disini Kita rehat dulu sampai pada bagian pengertian teks percobaan ya Nah kita stop dulu Mungkin kalian bisa Menyimak dulu Mengulang-ulang apa yang sudah saya sampaikan ini Tentang pengertian teks laporan percobaan Nah silahkan kalian untuk mencari referensi lain Selain dari yang saya sampaikan Apa itu laporan teks percobaan Berbagai macam jenis laporan yang kalian ketahui Dan sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya Ada laporan hasil perjalanan Ada laporan hasil kegiatan Ada laporan hasil Apa namanya Study tour ya Macam-macam Ada laporan hasil observasi Nah yang sudah Kalian pelajari Di kelas sebelumnya Nah disini akan kita khusus untuk membahas tentang Laporan percobaan Nanti akan kita bahas teorinya Kita lihat contohnya Kemudian kita pelajari langkah-langkahnya Dan kita praktikan bagaimana cara Menulis sebuah laporan Bercoba Oke demikian Terima kasih Kita lanjutkan nanti setelah video ini Jangan lupa subscribe channel saya Supaya bisa membuat video yang lebih panjang ya Karena ini hanya dibatasi dalam waktu 5 menit Akan di stop ya Oke terima kasih Sampai jumpa Materi berikutnya Terima kasih Terima kasih